Hai semuanya kembali lagi di Summoner share dan kali ini di depan saya ada salah satu tripod dari foto pro nah tripod dari foto pro ini merupakan salah satu tripod yang menurut saya semi profesional karena harganya terhitung enggak terlalu mahal sih tapi juga enggak murah jadi harga aslinya ini ini sekitar 1,4 jutaan nah disini tipe foto pronya yakni tipe X4i nah setelah melakukan riset beberapa hari tripod dari foto pro ini airnya jatuh di pilihan saya jadi saingan dari foto pro X4i ini yakni beke yang Q666 atau Q555 dan tipe dan tripod dari foto pro ini kebetulan diskon jadi enggak sampai 800 ribu rupiah dan ini bisa tinggi maksimalnya hingga 1,5 meter kurang dari 1,5 meter dan jadi sekitar 1,441 meter nah kemudian kalau misalnya dilipat ini bisa ringkas banget sekitar 350 mm ditulisannya gitu ya Oke ini dia box pertamanya pakai kardus biasa tapi terhitung bagus ya kardusnya langsung aja jadi disini kita coba buka tripod dari foto pro nah ini dia penampakannya jadi yang pertama ini kita dapat lembaran tulisannya formulir registrasi kurang tahu ya mungkin fungsinya sebagai kartu garansi dan juga nota pembelian nah untuk yang kita lihat pertama kali disini ada tasnya tasnya ini kelihatan bahannya ini bagus banget dan sablon foto pro nya ini bukan sablon yang asal-asalan jadi kalau misalnya ini enggak gampang hilang itu ya tulisannya gue enggak begitu penting juga sih cuman tulisannya foto pro gitu Oke ini kelihatan ini bahannya bagus banget jadi kemungkinan bakalan awet dan mungkin juga bisa ngelindungi dari gesekan-gesekan langsung aja kita buka disini tripodnya dibungkus oleh plastik nah ini dia tripodnya kita lihat dulu dalamnya bonusannya disini ada tali untuk semacam selempangannya biar kita mudah bawahnya kemudian disini ada satu kantong lagi nah ternyata masih ada isinya Oh ternyata kita dapat kunci L bonus untuk mengencangkan atau mengendurkan bagian-bagian dari tripodnya seperti ini kita coba masukin lagi kunci L nya lalu disini Oh kita dapat bonusan lagi ada tiga buah karet untuk kaki tripod ya kayaknya dan dapet tiga karetnya ini iya mungkin sekilas kayaknya bagus mungkin sama-sama bawaannya ya kita coba buka untuk tripodnya nah ini foto pro yang saya beli warnanya oranye tapi warna orang ini cuman sebagian kecil aja cuman list listnya dan juga bagian boletnya dan ini first impressenya ini kelihatan cukup bagus gitu karena ini tripod termahal pertama saya jadi mungkin bagi saya beli tripod harga 700 ini ya lumayan sih karena sebelumnya tripod saya cuman yang harga 200 ribuan dan enteng banget dan ini kelihatan ini mantep ya saya kurang tahu mungkin ada tripod-tipot yang harganya jutaan bahkan puluhan juta disana yang bahannya mungkin lebih bagus seperti dari karbon dan ini bahannya aluminium ya untuk tripod foto pro ini dan bagi saya enggak masalah karena beratnya enggak ada dua kilo dan ini boletnya ternyata ada satu bagian khusus untuk boletnya ini jadi bisa dilepas di sini bisa kita putar dulu nah ini dia boletnya boletnya disini warnanya hitam dengan kombinasi dengan warna orange ya kemudian ini bagian putarannya untuk mengenceng atau mengendurkan boletnya ini smooth banget untuk mengatur tilting dari sudut pengambilan gambar kameranya nantinya nah ini bisa digerak-gerakan dengan berbagai berapa aksis ya macam-macam oke dan ini kemudian bagian atasnya saya kurang tahu namanya apa eh biasanya orang-orang kalau misalnya kita mau langsung foto jadi tinggal pasang gitu jadi nggak usah muter-muter kamera gitu karena risiko kamera jatuh akan lebih besar kalau misalnya kamera di putar di atas tripod seperti ini jadi mending yang kotak ini di putar ke kameranya dan kebetulan disini saya nggak ada kameranya jadi nggak bisa masangin nggak bisa kasih contoh untuk pemasangannya oke saya balikin lagi nah ini materialnya aluminium cukup bagus ya dan ini salah satu jenis tripod yang memanjangkan atau memendekkan kakinya nah ini nggak perlu kita buka semacam cetekan gitu ya jadi tinggal diputer doang sebenarnya beberapa tongsis atau monopod sudah seperti ini juga sistemnya dan mungkin kalau yang versi yang cetekan itu resiko rusaknya akan lebih besar dan juga mungkin lebih lebih ribet ya masangnya oke kita kembalikan lagi untuk boletnya nah ini dia kita tes untuk membuka kakinya seperti ini nah jadi ini bagian untuk semacam switchnya jadi kalau misalnya kita mau membuka atau menutup itu ada semacam pengaitnya jadi tinggal dibuka atau ditutup aja untuk pengaitnya itu nah oke mungkin sekian unboxing singkat dari saya tentang tripod foto Pro X4i ini semoga dapat menjadikan referensi untuk teman-teman yang ingin membeli tripod dengan range harga di bawah 1 juta rupiah dengan kualitas yang cukup bagus nah jangan lupa kalau misalnya mau beli tripod foto Pro ini nunggu diskon aja karena biasanya setiap bulan itu di aplikasi toko ijo atau toko merah itu selalu ada diskon gitu jadi harga aslinya sekitar 1 juta 450 kemudian kalau diskon bisa sampai 800an atau di bawahnya oke mungkin sekian sampai jumpa di review selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati